Ini bumerang ceritanya Ini mau video Momen spesial Yasmin Neper dan Gheorghino diundang sahur bareng bersama Gus Miftah Pasangan Yasmin Neper dan Gheorghino Abraham Membagikan momen bersama ustaz dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman Yogyakarta, berkebangsaan Indonesia, Gus Miftah, di Instagram masing-masing Dalam foto yang diunggah, mereka tampak menikmati sahur bareng bersama di kediaman Gus Miftah Terima kasih at Gus Miftah, kata Yasmin Neper dikutip dari Instagramnya, Kamis 14 April 2022 Senang kalau bertemu orang hebat, bisa diskusi dan bisa sahur bareng bersama Terima kasih atas waktunya Gus Miftah, tulis Yasmin Neper Postingan tersebut pun langsung ramai di komentari ratusan warganet Tidak sedikit yang memuji pertemuan pasangan aktris tersebut dan Gus Miftah Orang hebat akan bertemu dengan orang hebat Bangga banget, semakin berumur semakin on fire, kata warganet di kolom komentar Pasangan aktris, Yasmin Neper dan Giorgino Abraham Tambah sukses, tambah berjaya, komentar yang lain Keren mama Yasmin dan papa Gino, sirkelnya orang-orang hebat, puji warganet Gus Miftah dan para santri hidangkan banyak makanan untuk pasangan Yasmin Neper dan Giorgino Abraham Saur bareng bersama Dalam kesempatan itu Hal itu diungkapkannya lewat unggahan di Instagram pada tanggal 14 April tahun 2022 Dalam foto unggahannya tersebut, Gus Miftah bersama Yasmin Neper dan Giorgino Abraham berada di kediaman Gus Miftah dan menebar senyum ke arah kamera Buka bersama dengan Yasmin Neper dan Giorgino Abraham Diskusi ke depan, kata Gus Miftah dikutip dari keterangan unggahannya, pada kamis tanggal 14 April tahun 2022 Gus Miftah menambahkan bahwa diskusi mereka didahului dengan perbincangan soal alur ke belakang Selamat, semoga sinetron ini bisa seribu episode Dan buat kalian masih sanggup gak tuturnya lagi Yasmin Neper memang memiliki sejarah panjang dengan sinetron itu Dia merupakan salah satu artis terbaik Selain itu, dia juga tercatat sebagai artis terpopuler saat pandemi COVID-19 Yuk simak berita selanjutnya Berikut informasi mengenai pesan singkat Giorgino Abraham yang berhasil bikin baper Yasmin Neper Hubungan Asmara Ken dan Maudi dalam sinetron Love Story The Series atau LSTS kini semakin memasuki babak seru Setelah sempat bercerai, keduanya kini kembali rujuk membina rumah tangga Dukungan yang besar diterima oleh Giorgino dan Yasmin Neper lantaran perannya yang baik Tak hanya mesra di sinetron Love Story The Series, Giorgino dan Yasmin rupanya juga akrab di dunia nyata Belum lama ini, Giorgino menuliskan pesan spesial untuk Yasmin di hari ulang tahunnya yang ke-18 Tak hanya sekadar menulis pesan manis, Giorgino juga menyertakan deretan potret momen kebersamaannya bersama Yasmin Sontak unggahan Instagram Girogino ini banjir respon baik Banyak dari penggemar Love Story The Series menuliskan doa baik untuknya dan Yasmin Memeringati ulang tahun Yasmin Neper, Giorgino tak lupa mengucapkan selamat Ia berharap hal baik akan didapatkan Maudi seiring dengan pertambahan usia Pesan Giorgino ini bersambut dengan Yasmin yang mengucapkan terima kasih Happy Birthday at Yasmin Upper Today is your special day and I wish you the best for your life ahead TCR Sommet of Our Moments, tulis Giorgino Tans Broski, sambut Yasmin Melihat interaksi antara Giorgino dan Yasmin yang manis, membuat banyak penggemar terbawa